Intro Hampir 2 bulan berlalu pasca tragedi penganiayaan yang dilakukan Leon Dozan, Rinoa Aurora mengaku masih mengalami trauma. Kalau Leon sudah bisa tersenyum manis menikmati kebebasannya, Rinoa justru masih terbelenggu dengan rasa trauma hingga harus menjalani terapi demi terapi yang diberikan psikolog. Seperti apa perjuangan Rinoa untuk menyembuhkan luka dalam hatinya? Benarkah Rinoa tak bisa melupakan Leon Dozan? Mungkinkah masih ada rasa cinta yang tersisa untuk putra Beta Ria Sonata tersebut? Dalam sensasi kontroversi, inilah curahan hati Rinoa yang diungkapkan secara eksklusif kepada sensasi. Rinoa memang sudah memberi maaf dan mau berdamai dengan Leon Dozan. Sang mantan kekasih pun sudah keluar dari tahanan dan tengah bahagia menikmati hari-hari kebebasannya. Saat Leon semeringa menjalani perawatan wajah dan berbagai aktivitas lainnya, Rinoa justru masih terkungkung dalam rasa trauma mendalam yang tak kunjung enyah dari dalam hatinya. Kepada sensasi, Rinoa jujur mengakui masih merasa trauma sekalipun ia dan Leon telah berdamai. Hingga saat ini, Rinoa pun masih rutin berkunjung ke psikolog demi menghilangkan rasa trauma dari dalam hatinya. Ya, sekarang aku baik-baik aja. Untuk penyembuhannya, ya pastinya itu sakit ya, Kak. Jadi butuh waktu untuk aku berproses gitu. Yang pertama, aku menekatkan diri ke Tuhan pastinya. Karena aku percaya aja, aku diajarin sama keluarga, kita serahkan aja kekhawatiran kita, kecemasan, kita ke Tuhan gitu. Terus sambil dibarengi ke psikolog juga, ke profesional. Kalau dari psikolog aku, bilangnya aku emang lagi di masa sedih dan aku nggak bisa nolak itu. Jadi diterima aja emang udah fasenya seperti itu. dan nggak bisa aku lawan gitu. Jadi dinikmati aja katanya. Dan soal trauma, aku kan lebih ke mobilnya. Kata psikolognya, dilihat aja itu mobilnya kalau emang lewat. Lihat aja, nggak apa-apa. Tapi lebih dikontrol emosinya. Kalau pengen nangis, dikontrol, tahan gitu. Tarik nafas, nanti kalau mau nangis, nanti ntar aja di rumah. Leon Dozan dan Rinoa sejatinya sudah cukup lama menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Leon bahkan sudah cukup yakin untuk mempersunting Rinoa setelah sang kekasih nantinya lulus kuliah. Namun, apa mau dikata? Leon justru melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap Rinoa. Sebuah aksi tak terpuji yang harus dibayar mahal. Tak hanya kehilangan cinta sang kekasih, Leon bahkan sampai dilaporkan ke polisi dan harus merasakan dinginnya lantai tahanan. Yang pastinya, dengan teguran yang dahsyat, Leon bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sayang sama orang tua lagi, sama pasangan juga. Lebih berhati-hati dalam bersikap. Pada saat itu, Leon sempat temperamen. Tapi di sini, Leon belajar supaya bisa lebih baik lagi lah. Pelajaran itu harus diambil dengan sebaik mungkin dan banyak hikmah yang ada. Salah satu mantan terindah. Karena banyak kenangan indah juga. Terus, ya banyak memori-memori yang tak terlupakan. Orang tuanya itu kan baik, dan mereka adalah orang tua, jadi biar gimana pun harus tetap kita hormati. Ya, sama ibunya sih. Terakhir, mengucapkan ini, setelah happy-nya ya. Tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik, jelas tidak bisa dibenarkan. Apalagi, Leon dan Rinoa masih dalam tahap pacaran. Bagi korban kekerasan seperti Rinoa, tentu tak mudah untuk bisa sembuh dan melupakan pengalaman traumatis yang dialaminya. Dulu aku pas awal-awal ngomongnya kayak gini, Kak. Jadi, pasti lebih sedih, pasti langsung nangis. Tapi, cuci syukur banget aku sekarang udah semakin membaik. Ya, aku pasti bersyukur banget. Aku punya banyak teman, keluarga, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya aku nggak kenal. Jadi, perhatian ke aku itu pastinya aku seneng dan bersyukur banget. Aku berasa disayang gitu. Bahwa aku tahu aku ini banyak disayang sama banyak orang gitu, Kak. Jadi, makasih banyak. Itu pun menjadi bentuk support buat diri aku. Ya, yang pertama itu tadi balik lagi ke Tuhan. Terus, kedua, mendekatkan diri ke keluarga ya. Karena gimana pun keluarga itu yang selalu ada, selalu memberikan support buat kita. Apalagi di masa-masa sulit gitu. Nah, itu sangat berpengaruh buat aku sendiri gitu. Terus, yang ketiga, ya, healing-hiling gitu, Kak. Ke treatment. Nah, itu. Mulai detik ini, yang pastinya Leon pengen berubah semaksimal mungkin. Menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Dan Leon taubat. Ya, sebelumnya Leon sempat temperamen, sempat mudah emosi. Nah, mulai ke sini Leon lebih tenang lah. Dalam bertindak, bersikap, dan menjalani kehidupan. Lalu, setelah menjadi korban kekerasan dan mengalami rasa trauma mendalam, benarkah Rinoa sampai ketakutan untuk kembali membuka hati dan pacaran seperti dulu lagi? Ataukah, sejatinya Rinoa tak bisa lupa dan masih tetap mencintai Leon Dozan? Awal-awal sih ada ya rasa ada nggak sih cowok yang bener gitu. Tapi makin ke sini, ya udahlah aku enjoy aja gitu. Dari diri aku sendiri dulu aja. Kalau aku baik, pasti akan datang yang baik juga sambil ya minta ke Tuhan lah. Pastinya keluarga ikut senang. Kalau aku, kalau aku udah senang juga, udah semakin baik, pastinya keluarga senang. Dan ya itu kan yang diinginkan keluarga semua juga pasti menginginkan yang kayak gitu. Tahun ini aku kuliah kan. Targetnya, aku pengen beli nilai-nilai dulu. Nilai, aduh nilai kuliah aku kemarin sempat buyar kak. Karena ujiannya tuh berpapasan selama ini, kejadian kemarin. Jadi emang nilainya agak buyar gitu kak. Nah itu yang pengen aku fokusin dulu ke situ dulu. Rasa sayang mah sedikit-sedikit ada lah ya. Nggak mungkin hilang 100% juga ya. Rasa care. Saya berharap dia bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik lah. Daripada saya. Intinya kita masing-masing lah ya. Tapi kita harus tetap abuan baik. Nggak boleh dendam. Karena biar gimana pun juga, Rinua itu adalah seorang wanita yang harus dihargain. Dan mempunyai kenangan indah juga pada saat itu sama Leon. Jadi Leon nggak mau melupakan gitu aja. Intinya buat Rinua semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan yang terbaik buat kamu lah. Sejauh ini belum ada komunikasi sih. Tapi pas begitu ketemu langsung ya kita sebaik mungkin. Rebecca Kloper dan Fadli Faisal dikabarkan resmi putus. Sementara kabar perceraian Ria Ricis dan Tekurian kian kencang terdengar, sekalipun keduanya baru saja pulang dari umroh. Jangan kemana-mana, sensasi akan kembali sesaat lagi. Jangan kembali Jangan kembali Jangan kembali Jangan kembali Jangan kembali